Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih kurang 39 juta Jawa ini juga dikenal sebagai pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia. Namun potensi yang dimiliki Jawa Timur tidak dinikmati secara merata oleh semua penduduknya. Empat kabupaten di Jawa Timur masuk kategori wilayah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden No. 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 sampai 2019. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan. Jalan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa memahami keadaan ini. Dalam lawatannya ke Bangkalan, Madura, Kofifah berjanji akan membangun Kabupaten Bangkalan melalui pengucuran dana APBD sebesar 1,6 triliun rupiah. Dana segar itu akan digunakan untuk pengembangan pendidikan serta pengembangan usaha kecil menengah. Jadi Bangkalan ini termasuk dari kabupaten yang tiga terbesar data APBD itu, kemiskinannya di Jawa Timur, hitungan kami kira-kira APBD itu butuh 1,6 triliun untuk memberikan simulan bagi berbagai sektor, terutama untuk pendidikan fokasi di pesantren yang merupakan rekomendasi para pengasuh-pengasuh pesantren di Madura, dan juga adalah untuk simulan usaha-usaha industri kreatif. Kehadiran Kofifah di Bangkalan disambut antusias warga. Selama berada di Bangkalan, Kofifah meninjau sentra kerajinan batik tulis Madura di daerah Tanjung Bumi Bangkalan. Selain itu, ia juga mengunjungi sejumlah pasar tradisional dan tempat pelelangan ikan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kalian gampang aja ini gampang.